Intro Sementara itu Kapolres Bojua Negoro melakukan pengecekan keamanan di logistik KPU Kabupaten setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pendistribusian logistik untuk Pilkada Serentak 2024 sehingga gelaran pesta demokrasi tersebut bisa berlangsung aman, lancar, serta damai. Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, serta menjamin kelancaran proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Kabupaten Bojua Negoro, Kapolres Bojua Negoro AKBP Mario Prahatinto beserta jajaran melakukan pengecekan logistik dan keamanan di gudang KPU setempat kami sore. Kedatangan Kapolres disambut secara langsung oleh Sekretaris KPU Bojua Negoro yang kemudian mendampingi untuk mengecek proses pelipatan suara maupun logistik Pilkada yang sudah datang. Tak hanya itu, setiap orang yang melakukan pelipatan surat suara juga dipantau mulai dari absensi masuk hingga selesai dengan membuktikan KTP. Hal ini dilakukan guna menghindari orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam gudang logistik KPU. Pengecekan dan upaya menjaga keamanan logistik di KPU Bojua Negoro ini sebagai salah satu kolaborasi antara Polres Bojua Negoro bersama KPU setempat guna menjaga keberlangsungan Pilkada di Bojua Negoro berjalan aman dan lancar. Kapolres Bojua Negoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan sudah ada 80 persen logistik Pilkada serentak 2024 yang tiba di gudang KPU Bojua Negoro di antaranya surat suara bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur kemudian tinta, bilik suara, kotak suara, serta logistik lainnya. AKBP Mario menambahkan, demi menjaga keamanan logistik di gudang KPU Bojua Negoro pihaknya sudah menyiagakan sejumlah personil di KPU Bojua Negoro yang berjaga selama 24 jam. Ini kami dari Polres Bojua Negoro bersama-sama yang terdekat untuk mengecek kesiapan baik logistik maupun barang-barang terakhir yang sudah diperima oleh PAPU untuk persiapan Pilkada nanti tanggal 25 September. Baik itu Pilkada Kabupaten maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tadi hasil koordinasi, termasuk juga kami melaksanakan pengecekan terhadap kelipatan suara, insya Allah besok untuk suara dari Pilkada Bupati besok sudah selesai, dilipat, tinggal diganti dengan suara untuk Pilkada Gubernur. Untuk logistik, sampai dengan hari ini sudah terkiri 30% dari data KPU dan mudah-mudahan hamil 2.000 semuanya sudah datang semua dan siap untuk diberikan ke FKS masing-masing. Pores Bojanogoro menyiapkan setiap hari 4 personil yang stand-by di KPU untuk menjaga keamanan, baik keamanan personil maupun keamanan logistik di KPU itu sendiri. Tadi kami juga mengaksanakan pengecekan pada saat kelipatan tata cara masuk semua harus absensi dan meninggalkan KTP. Ini salah satu cara kolaborasi antara Pores dengan KPU untuk menetralisir atau menghindari dari orang-orang yang tidak pernah masuk ke dalam area lingkungan logistik pendidikan. Sejauh ini Kapolres Bojanogoro juga selalu menekankan kepada setiap anggotanya untuk selalu tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis termasuk dalam Pilkada Serentak 2024. Edo Jody Aldian, JTV Bojanogoro